Kisah Sinaga Langit Jelit 11. Tak lama kemudian suasana menjadi semakin menegangkan ketika terdengar orang berteriak dengan suara lantang sekali dan gemanya berkumandang di seluruh kompleks bangunan kuil Xiao Lim. Hei, para pimpinan Xiao Lim Pai, hayo serahkan penjahat laknat itu kepadaku atau mulai hari ini aku akan membunuh seorang murid Xiao Lim Pai setiap hari. Pada saat itu Tian Liong sedang menerima petunjuk dari Hui Sian Huasyo mengenai jurus kelima dalam kitab Sam Jong Chin Keng. Selama satu bulan ini dia baru berhasil menguasai empat jurus saja. Keteka suara lantang itu berkumandang sampai ke dalam ruangan yang menjadi kamar Seng Ketua, Hui Sian Huasyo menunda pelajaran itu dan berkata kepada Tian Liong. Tian Liong, keluarlah dan lak apa yang terjadi. Bantulah Xiao Lim Pai kalau terancam, akan tetapi jangan menggunakan kekerasan agar tidak menimbulkan permusuhan. Pak, Suhu, Tian Liong lalu keluar darah ruangan itu dan menuju ke Pendopo. Ketika tuba D.L. Pendopo, D.L.A. melihat semua murid Xiao Lim Pai sudah berkumpul D.L.1 dan mereka semua tampak tegang. Cuslan Huasyo dan Kisian Huasyo juga sudah berdiri D.L. Pendopo. Di bawah anak tangga Pendopo itu berderla orang lak-laku berwala sekitar 50 tahun. Tubuhnya sedang saja, namun tegap dan tampak kokoh dan gagah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang beronce biru. Dia tampak marah. Kumisnya yang tips itu bergerak-gerak, matanya mencorong tajam ketika D.L.A. menyapu tempat itu dengan gel andang matanya, mencar lekarl. Di mana dia, Chia Song yang telah terjanjil sebulan yang lalu untuk menghadapkan keparat yang memperkosa putriku itu. Hayo cepat suruh D.L.A. keluar menemuiku untuk mempertanggungjawabkan janjinya kepada Kucu Sian Huasyo melangkah maju menurun lanak tangga dan berhadapan dengan Kwe Buntul. Dia merangkap tangan D.L. depan dada dan berkata dengan suara lembut, Om Tohut, selamat datang, Kwe Kawusu. Hendaknya diketawil bahwa sejak malam tadi Klas Song telah pergel untuk menangkap penjahat itu. Menurut katanya, pagi ini dia akan menghadapkan penjahat itu kepadamu di sini. Harap Kawusu bersabar dan menanti kedatangannya, hem, sudah sebulan aku bersabar. Malam itu Chia Song sudah datang berkunjung dan mendengar keterangan anakku tentang peristiwa terkutuk itu dan D.L.A. mengulang janjinya dalam waktu sebulan dia akan menangkap penjahatnya dan menyerahkannya kepadaku. Apakah D.L.A. hanya pendusa besar guru silat itu tampak marah sekal? Tian Leong menghampiri dan berdiri di dekat Kisian Hweslo, siap untuk membantu kalau guru silat itu mengamuk. Om Tohut, tidak ada murid Xiao Lim Pai yang melakukan kejahatan, apalagi memperkosa wanita dan tidak ada yang menjadi pendusta, Kwe Kawusu. Tin Cheng harap engkau suka bersabar dan menunggu sejenak, kata Cusian Hwesyo. Aku tidak mau bersabar lagi. Aku tidak mau menunggu lagi guru silat itu membentak marah. Pada saat itu terdengar teriakan dari luar kuil, Kwe Kawusu, aku datang para Hwesyo girang mengenal suara ini, suara Chia Song. Tak lama kemudian tampak pemuda itu berlari datang sambil menggandeng tangan seorang laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun. Pemuda itu bertubuh sedang, wajahnya bersih tidak berkumus atau berjenggot akan tetap lu wajah itu tak dapat disebut tampan. Hedungnya pesek dan blumbernya tebal, matanya sipit seperti terpejam. Setelah berlari menggandeng tangan orang itu dan tiba di depan Kwe Buntu, Chia Song mendorong pemuda itu ke depan sehlemga orang itu jatuh berlutut di depan guru silat yang mengamatinya dengan sinar matah, tajam. Inilah orang yang engkau cari itu, Kwe Kawusu, kata Chia Song tegas. Terbuktilah sekarang bahwa pelakunya bukan murid Syaulimpai orang itu berlutut dan tampak ketakutan sekali. Matanya yang sipit dia coba untuk dibelalakan, dan tubuhnya gemetaran. Setelah mengamati beberapa lamanya, Kwe Buntu mengerutkan alisnya dan bertanya, orang macam ini tanda tanya lalu dia berkata kepada orang itu membentak, siapa namamu akan tetapi orang itu tidak menjawab hanya memberi hormat dengan mengangguk-anggukan kepalanya. Hem, dia gagu tanya Kwe Buntu. Tidak, Kwe Kawusu, aku telah menotoknya setelah berkata demikian, Chia Song lalu menotok pungkuknya dan orang itu terbatuk-batuk. Hei, siapa namamu Kembal Kawusu, guru silat, Kwe Buntu membentak. Nah, nama saya, Giam Ti, kata orang itu dengan suara gemetar. Dia mempunyai alias Hui Hou Wong, Raja Macan Terbang, dan menjadi kepala gerombolan di Bukit Angsa, Kwe Kausu. Chia Song menjelaskan. Kwe Buntu mengerutkan alisnya. Engka sudah beristiri tanya guru silat itu ketus. Orang yang bernama Giam Ti dan berjuluk keren itu diam saja, hanya mendekam seperti macan kelaparan. Plak Las Song menampar pundaknya. Hayo jawab sejujurnya Giam Ti meringis, agaknya tamparan itu terasa nyeri dan dia pun mengangguk-angguk. Sudah, saya, sudah beristiru, Jahanam busuk. Engka sudah beristiru dan engkau berani memasuki kamar anakku, menotoknya lalu memperkosanya? Hayo jawab Kwe Buntu menghardra. Saya, saya, Chia Song menekan pundak orang itu. Hayo, mengaku, atau engkau inginku siksa lebih dulu tekanan pundak itu mendatangkan rasa nyeri yang luar biasa. Rasa jantung orang itu seperti tertusuk ratusan batang jarum sehingga dia merintih lemah. Ya, ya, saya, saya yang melakukan perkosaan, itu keparat terkutuk Kwe Buntu menampar. Plak tangan yang kokoh tegang itu menampar pipi. Giam Ti terpelanting dari tempat dia berlutut dan bibirnya yang tebal pecah berdarah. Dia mengadu dan mencoba bangkit, akan tetapi Kwe Buntu kembali mengayun kaki menendang, mengenai dadanya. Des tubuh dalam TL terjengkang dan DLA muntah darah. Akan tetapi Tian Leong merasa heran mengapa guru silat itu membatas pukulan dan tendangannya. Kalau guru silat yang lihai itu menghendaki, sekali tampar saja kepala orang itu pasti akan pecah. Akan tetapi ternyata tamparan dan tendangan itu tidak membuat Giam Ti tewas dan ini merupakan bukti bagi Tian Leong bahwa guru silat itu sengaja tidak membunuh orang itu. Atau pemerkosa itu yang memiliki sun kang yang cukup tinggi sehingga dia dapat melindungi dirinya dengan kekebalannya. Tiba-tiba Tian Leong terkejut sekali ketika dia melihat Xia Song tiba-tiba menerjang maju dan mengayun tangan terbuka memukul ke arah kepala Giam Ti. Ngut, rak tangan itu menghantam kepala Giam Ti. Orang itu terpelanting roboh dan tidak mampu bergerak lagi, tewas dengan kepala retak. Kwe Buntu terbelalak. Agaknya dia juga terkejut sekali seperti Tian Leong. Juga Cusian Hwasyo mengerutkan alisnya. Omitohut. Tia Song, mengapa engkau lakukan itu tegurnya? Tia Su Chu, kenapa engkau membunuhnya Kwe Buntu juga menegur? Tia Song menghela nafas panjang. Su Siok, maafkan Teo Chu karena Teo Chu tak dapat menahan amarah terhadap penjahat ini. Teo Chu merasa sakit hati karena dia melakukan perbuatan keji dan melempar fitnah kepada murid Xiaolin Pai. Kwe Kau Su, kenapa engkau menegur aku yang membunuhnya? Aku juga mendendam kepadanya dan bukankah engkau juga sedang menyiksanya untuk membunuhnya? Aku tidak suka melihat orang disiksa. Kalau memang dia jahat dan hendak dihukum bunuh, segera lakukan saja dan tidak perlu menyiksanya. Itu terlalu kejam bagiku, Omitohut. Bagaimanapun juga, ada benarnya pendapat Tia Song tadi. Menyiksa dulu sebelum dibunuh amatlah kejamnya. Kwe Kau Su, sekarang pelaku kekejian itu sudah tertangkap dan sudah dihukum mati sehingga jelas bahwa di antara engkau dan kami tidak ada urusan apapun. Harap engkau suka meninggalkan betara kami dengap damai dan sebagai seorang sahabat, kata Cusian Hwasio sambil memberi hormat kepada guru silat itu. Biarlah kami yang akan mengurus jenazah Giamti ini, Kwe Buncu mengerutkan alisnya dan memandang kepada mayat kepala gerombolan itu. Memang urusan antara kita sudah beres dan ternyata murid siau limpai tidak bersalah. Maafkan selekapku tadi. Akan tetapi, sungguh menyesal sekali bahwa Chia Si Chu membunuh orang ini. Itu lancang dan tergesa-gesa namanya Chia Song melangkah maju menghadap guru silat itu. Maaf, Kwe Kau Su. Bagaimana engkau dapat mengatakan aku lancang dan tergesa-gesa? Aku tidak membunuh dia karena kesalahannya kepadamu, melainkan aku membunuhnya karena dia melempar fitnah kepada siau limpai. Dan aku tidak tergesa-gesa, karena aku membunuhnya setelah melihat engkau juga sedang menyiksanya dan hendak membunuhnya. Hem, siapa bilang aku mau membunuhnya? Aku tadi hanya ingin menghajarnya, tidak membunuhnya, akan tetapi mengapa? Bukankah dia, dia telah menodai puterimu justeru itulah. Kalau dia mati, lalu bagaimana dengan nasib anakku? Tadinya mauku agar dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengawini anakku Om Itohut. Kenapa tidak engkau katakan sejak semula, Kwe E Kau Su? Kalau Chia Song tahu, Pincheng Yak Nif Tlep tidak akan membunuhnya, kata Chusian Hwa Siu. Benar sekali. Ah, maafkan aku, Kwe E Kau Su. Siapa yang dapat mengira bahwa engkau akan mengambil dia sebagai mantu? Dia? Orang jahat terkutuk ini menjadi mantumu, menjadi suami nona Kwe E B Hwa? Ah, sungguh tidak patut orang macam dia mendapat kehormatan seperti itu. Sungguh sama sekali tidak pernah kusangka, maka maafkan aku, Kwe E Kau Su, Kwe E Bun Su menghela nafas panjang. Sudahlah, semua sudah terjadi. Agaknya memang nasib keluarga kami yang buruk. Selama tinggal guru silat itu lalu melangkah pergel, langkahnya Loyo menunjukkan bahwa perasaan hutinya sedang gundah memikirkan nasib putrinya. Setelah terjadinya peristiwa itu, Tian Leong masih tinggal di biara Xiao Lim selama dua bulan lagi. Sedangkan Chia Song telah meninggalkan Xiao Lim Pei untuk merantau dan melakukan tugas sebagai pendekar yang membela keadilan dan kebenaran, menentang yang jahat dan membela yang lemah. Tian Leong membutuhkan waktu tiga bulan untuk mempelajari ilmu dari kitab Sam Jong Chin Keng. Setelah melihat bahwa Tian Leong benar-benar sudah menguasai ilmu itu, Hui Sian Hu Sio memanggilnya menghadap dan Hu Sio itu berkata, So Tian Leong, pelajaranmu telah selesai. Lega hati Pim Cheng bahwa murid Tiong Li Chin Jin telah menguasai ilmu dari kitab yang diatemukan. Dengan begini, selain dapat membalas budi kebaikan Tiong Li Chin Jin yang telah mengembalikan kitab pusaka Xiao Lim Pei, juga Xiao Lim Pei telah membuktikan titik bahwa kami bukanlah partai yang serakah dan tidak pelit untuk membagi ilmu kepada sahabat baik, akan tetapi sekarang Teo Chu bukan orang luar, Su Hu, melahankan juga murid Xiao Lim Pei. Haha, Om Tohudek bagus sekali kalau engkau merasa demikian, Tian Leong. Memang, Pim Cheng sudah mengakui engkau menjadi murid Pim Cheng dan selanjutnya dalam sepak terjamu, jangan lupa bahwa engkau selain murid Tiong Li Chin Jin, juga murid Xiao Lim Pei. Kalau kelak engkau mempergunakan ilmu dari San Jong Chin Keng untuk melakukan perbuatan jahat, terpaksa Pim Cheng sendiri yang akan mencari dan menghukumu peringatan dan nasihat Su Hu akan selalu Teo Chu ingat dan laksanakan dengan baik, Pim Cheng yakin dan percaya kepadamu. Nah, sekarang, berangkatlah engkau melanlutkan perjalananmu dan sampatkan salam hormat Pim Cheng kepada Yang Mulia Tiong Li Chin Jin. Engkau pernah bercerita bahwa kitab pusaka Kun Lun Pei yang ditemukan gurumu dan yang harus kau kembalikan kepada Kun Lun Pei telah dicuri orang dari tanganmu. Pim Cheng anjurkan agar engkau karle kitab itu sampal dapat, Tian Leong. Karena itu merupakan tanggung jawabmu dan agar jangan mengurang lartu kebaikan yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Tiong Li Chin Jin, baik, Su Hu. Memang Teo Chu sudah mengambil keputusan untuk mencari kitab itu sampai dapat dan teledakan kembali kepada Su Hu Tiong Li Chin Jin. Sebelum kitab itu dapat Teo Chu temukan, dan Teo Chu serahkan kepada Kun Lun Pei, Tian Leong lalu berpamit dari semua. Hu Xiu dibiara itu dan meninggalkan Xiao Lin Xi, berjalan kaki dan menggendong buntalannya. Kaki itu telah berusia kurang lebih 70 tahun, tubuhnya besar gendut dan tinggi. Biarpun usianya sudah lanjut, tubuhnya masih sehat dan subur, juga wajahnya yang bundar gemuk itu belum dihias keriput. Kepalanya yang gundul itu memakai sebuah peci berwarna kuning dan jubahnya Kun Lun dengan kotak-kotak nerah. Dari pakaiannya INL mudah diketahui bahwa dia adalah seorang pendekta lama, yaitu pendekta badis dari Tibet. Mengherankan sekah melihat seorang pendekta Tibet berada di sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Kun Lun. Bahkan sudah kurang lebih 10 tahun pendekta lama itu bersembunyi di puncak Kun Lun-san. Pendekta lama ini bukan lang adalah J.L.T. Kong Lama. Sepertu sudah diceritakan di bagelah depan kisah INL, J.P. Kong Lama adalah seorang pendekta pelar-landar Tibet. Karena melakukan penyelewengan, hidup bersenau-senau menuruti nafsu, dia terancam hukuman dari Dalai Lama dan terpaksa dia melarikan diri dan tidak berani kembali ke Tibet. Dia juga gagal untuk merebut kitab-kitab pusaka dari tangan Tiong Li Chin Jin. Kemudian dia menyelamatkan Hon Dilan yang berusia 7 tahun dari tangan penculik anak itu, yaitu Aung Kan, tokoh atau dukun dari suku Uyghur. Kemudian, dia mengambil Dilan sebagai muridnya dan sudah 10 tahun gadis itu menjadi renuridnya. Dalam usianya yang sudah tua, J.P. Kong Hwesu yang dulu hidup malang melintang mengandalkan kesaktiannya dan banyak mengalami suka duka dan pertentangan, merasa berubah hidupnya ketika bersama Bilian bersembunyi di puncak Kunlunsan. Dia merasa tenteram dan damai, dan dia merasa amat sayang kepada Bilan. Matahari telah condong ke barat. Burung-burung beterbangan pulang sarang Jit Kong lama duduk di depan pondok kayu dan menatap ke depan, termenung. Hatinya merasa tidak enak sekali. Sudah tiga hari Bilan pergi meninggalkan pondok. Pamitnya hanya untuk bermain-main di sekitar pegunungan Kunlunsan. Dia merasa yakin bahwa muridnya itu tidak akan meninggalkannya tanpa memberitahu. Karena itulah dia merasa tidak enak khawatir kalau-kalau muridnya itu mengalami halangan. Memang, dia sudah menggembleng Dilan selama hampir 10 tahun. Dia telah mengajarkan semua ilmenya yang terampuh dan gadis yang kini berusia 17 tahun itu kini telah menjadi seorang yang tangguh dan tidak sembarangan orang akan mampu mengalahkannya. Akan tetapi dia tahu bahwa betapapun lihainya, Bilan hanyalah seorang gadis muda yang kurang pengalaman, walaupun dia tahu bahwa muridnya itu memiliki kecerdikan yang luar biasa. Suhu. Aku datang tiba-tiba terdengar suara melengking dari jauh dan jitkong lama tersenyum mengenal suara muridnya. Gadis itu telah menjadi begitu manja kepadanya, bahkan begitu akrabnya sehingga berani beraku dan berengkau kepadanya. Dia pun menganggap gadis itu seperti anaknya sendiri yang tidak pernah dipunyainya. Segera tampak Bilan berlarian seperti terbang mendaki lereng-lereng puncak terakhir. Tak lama kemudianlah sudah berderul di depan jltkong lama dengan senyumnya yang cerah dan manis jitkong lama mendadak melihat segala, sesuatu menjadi cerah dan indah. Bilan, kemana saja engkau selama tiga hari ini? Engkau membuat aku gelisah saja kakek itu menegur, akan tetapi sambil tersenyum lebar. Air, suhu. Mengapa mengkhawatirkan aku? Aku bukan anak kecil lagi. Dan pula, tidak percuma selama ini aku berguru kepadamu. Aku dapat menjaga diri. Aku membawa kabar gembira, suhu. Aku menemukan sebuah kitab pusaka pelajaran silat yang langka, kuno dan ampuh sekali. Akan tetapi setelah kupenksa isinya, aku menjadi bingung. Bahasanya kuno banyak huruf yang tidak ku mengerti. Karena itu, aku harap suhu suka membimbingku mempelajari ilmu silatih itu, eh. Kitab pusaka. Coba perlihatkan padaku kata jitkong lama sambil tersenyum dan mengira muridnya bicara berlebihan. Bilan mengambil kitab dari buntalannya dan menyerahkannya kepada gurunya. Jltkong lama menerima kitab itu dan membuka-buka lembarannya. Bilan berdiri memandang dan merasa gelerang dan bangga melihat kakek itu membelalakan matu dan tampak terkejut dan heran sekali. Oni Tohut saking kaget dan herannya, jitkong lama mengucapkan pujian ini yang selama sepuluh tahun ini hampir terlupa olehnya. Ini adalah kitab Ngauheng Lian Hoan Kun Hoat, kitab pusaka milik Kun Lun Pai. Dari mana engkau mendapatkan kitab ini, Bilan? Engkau tidak mencurinya dari Kun Lun Pai, bukan Bilan memandang gurunya dengan bibir cemberut manja. Air, suhu. Aku tidak mencurinya, hanya meminjaiti. Kalau aku sudah selesai mempelajarinya, pasti ku kembalikan kepada Kun Lun Pai. Kalau memang kitab ini milik Kun Lun Pai, kitab pusaka ini memang merupakan puah akak Kun Lun Pai yang amat langka kakek itu mengahguk-angguk dan membalik-balikan lembaran kitab itu. Sungguh pelajaran silat yang hebat. Sayang aku sudah terlalu tua untuk mempelajarinya, aku mendapatkannya bukan untukmu, suhu, akan tetapi untuk aku sendiri. Asal suhu mau memimbingku dan memberi penjelasan, aku tentu akan dapat menguasai ilmu itu, baiklah. Akan tetapi setelah selesai harus kau kembalikan. Kalau sampai Kun Lun Pai mengetahui bahwa engkau mengambil kitab pusaka mereka, engkau tentu akan dimusuhi dan, wah, berat sekali kalau harus bermusuhan dengan sebuah partai persilatan sebesar Kun Lun Pai yang mempunyai banyak sekali orang-orang sakti aku pasti akan mengembalikannya ke lak, suhu. Sekarang, ajarilah aku titik. Setelah menyimpan buntalan pakaiannya dalam kamar, mulailah belan dilatih oleh Jip Kong Lama menurut kitab itu. Mula-mula dia memberi petunjuk seperti yang tertulis di halaman pertama. Kitab ini mengandung ilmu silat tangan kosong yang disebut Ngero Heng Lian Hoan Kun Hoat Acau singkatnya ilmu silat berantai lima unsur utama, yaitu ALR, APL, logam dan kayu. Lima unsur INL mempunyai hubungan erat satu sama lain dan hubungan INL mengatur keseimbangan. Tanah mengalahkan air, ALR mengalahkan api, api mengalahkan logam, logam mengalahkan kayu dan kayu mengalahkah tanah. Juga kebalikannya, mereka saling menunjang. Kelimanya saling melengkapi sehingga mengatur keseimbangan dan kesempurnaan keadaan di bumi. Tanah berkedudukan di tengah, logam DL utara, kayu di selatan, air di bawah dan api di timur. Tubuh kita merupakan alam kecil yang juga terikat pada hukum gerakan kelema unsur itu demi klanlah. Semalam suntuk Jip Kong Lama menjelaskan tentang Ngero Heng, lima unsur pokok, kepada murudnya. Kemudian pada hari-hari selanjutnya dia inulal memblembelengbilan berlatih linusilat yang luar biasa dan yang menjadi pusaka perguruan Kun Lun Pai. Pada waktu itu, jarang ada murid Kun Lun Pai yang mengenal ilmu silat Ngero Heng Lian Hoan Kun Hoat karena kitab itu telah hilang 100 tahun lebih yang lalu. Bahkan ketua Kun Lun Pai saat itu, Kui Beng Pai Su yang berusia 70 tahun, hanya menguasai tidak lebih dari tujuh bagian saja dari ilmu itu. Demikianlah dengan amat tekun dan keledak mengenal lelahbilan mempelajari ilmu silat dari kitab pusaka itu. Saking tekunnya, setiap hari ia berlatih tanpa mengenal waktu sehingga waktu meluncur dengan cepat tanpa ia sadari dan tahu-tahu setahun sudah berlalu sejak ia mempelajari ilmu silat itu. Setelah setahun berlatih keras, barulah ia berhasil menguasal seluruh ilmu silat itu. Pagi hari itu J.L. Tekong Lama sudah bangun dan mandi sehingga dia tampak segar. Namun ada sesuatu dalam sinar matanya yang mengandung kemuraman. Wajah bulat gemuk yang biasanya selalu dihias senyum itu pagi ini tampak lesu. Dia duduk menanti Bilan yang pagi-pagi sekali tadi sudah mandi dan sekarang sedang sibuk di bagian belakang pondok kayu itu menyiapkan minuman pagi untuknya. Akhirnya Bilan memasuki ruangan depan dan meletakkan sebuah poci air teh dan cawanya ke atas meja sambil berkata, Minumlah, suhu, selagi air teh ini masih panas, darah itu kemudian hendak kembali ke belakang. Bilan, duduklah, aku ingin bicara denganmu, kata J.K. Lama. Bilan menahan langkahnya, lalu kembali dan duduk di seberang meja Lama memandang wajah gurunya dan baru melihat wajah yang muram dan kehilangan kecerahannya itu. Eh, ada apakah, suhu? Suhu tampaknya sedang memikirkan sesuatu dan merasa tidak gembira, tegurnya. Bilan, engkau telah berhasil menguasai Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat, hernakas tidak sepatasnya dan tiba saatnya bagimu untuk mengembalkan kitab pusaka itu kepada Kun Lumpai? Ah, tentu saja, suhu. Memang aku pun sedang memikirkan hal itu dan besok atau lusa aku akan mengembalik harinya ke sana. Akan tetapi hal itu tidak perlu disedihkan, bukan? Kitab pusaka itu memang hak milik mereka dan aku kan sudah menguasai seluruhnya. Aku tidak menyedihkan hal itu, Bilan, akan tiap tapi tahukah engkau bapwa engkau sudah sebelah tahun mempelajar lemudar laku Bilan mengangguk. Aku tahu, suhu. Setahun yang lalu, ketika aku belum menemukan kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat, Aku sudah sepuluh tahun berada di sini bersamamu dan sudah selesai belajar, kau tahu apa artinya itu? Apakah engkau lupakan janjiku kepadamu dulu aku tidak lupa, suhu. Suhu akan mengajarku selama sepuluh tahun. Karena itulah, setahun yang lalu aku sengaja turun dari sini dan selama tiga hari bermalmen di sekitar Kun Lumsan. Kemudelar aku mendapatkan kitab itu dan ingin sekali mempelajarinya sehlemga aku tinggal setahun lagi di sini. Berarti aku sudah sebelas tahun tinggal bersama suhu. Aku tahu bahwa sudah tiba saatnya aku harus turun gunung, mencari orang tuaku, membalaskan kematian nenek pluma yang dibunuh oleh tokoh Awigur yang bernama Oukan seperti yang suhu pernah ceritakan, dan Iuga tidak lupa mencari musuh suhu yang bernama Tiong Li Chin Jin untuk membunuhnya. Akan tetapi, mengingat bahwa suhu sekarang telah begini tua, bagaimana aku tega untuk meninggalkanmu hidup seorang diri di sini wajah yang bulat itu kini berseri kembali, mulutnya tersenyum dan jipkong lama menjulurkan kedua tangannya di atas meja, menangkap tangan Bilan dan menggenggamnya. Terima kasih, Bilan. Tidak percuma aku dahulu menyelamatkanmu, tidak sia-sia aku mendidikmu selama sebelas tahun. Aku telah mendapatkan hadiah yang teramat besar dan tak ternilai harganya, hadiah yang mendatangkan itu bahagiaan yang tak pernah ku rasakan selama hidupku, yaitu kasih sayangmu, Bilan. Selama ini engkau menyayangku seperti ayahmu sendiri, memasak, mencuci pakaian untukku. Engkau begitu manis, seperti matahari dalam hidupku. Ah, terima kasih Bilan, sepasang matu kakek itu menjadi masah. Bilan tersenyum. Airah, suhu ini, ada-ada saja. Sudah tentu saja aku sayang kepada suhu. Suhu bukan hanya menjadi guruku, juga menjadi pengganti orangtuaku. Suhu mendidikku dengan penuh kasih sayang, tentu saja aku sayang kepada suhu. Karena itu pula aku tidak tega meninggalkanmu, suhu, tidak, Bilan. Aku selama sebelas tahun ini juga belajar dengan tekun, belajar untuk menguasai nafsu-nafsu keinginanku sendiri, keinginan yang mengejar kesenangan hati bagiku sendiri. Nafsu keinginan untuk menang sendiri inilah yang dulu i penyeretku ke delart kesesatan sehingga terpaksa aku harus meninggalkan Tibet. Dan sekarang aku juga telah tamat belajar seperti engkau, Bilan. Aku menemukan jawabannya bahwa hanya dengan kasih sayang nurni terhadap segala sesuatu yang tampak dalam dunia ini, terutama terhadap sesama manusia, maka aku akan mampu menundukkan nafsu-nafsuku sendiri. Dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan orang lain, maka nafsu dalam diriku akan menjadi jinak. Aku tidak mau menuruti keinginan hati sendiri dengan menahanmu di sampingku. Tidak, engkau harus turun gunung, engkau harus mencari orang tuamu dan menentang si jahat atau bukan. Dan engkau tidak perlu lagi mencari Tiong Li Chin Jin karena akulah yang bersalah terhadap dia. Pergilah, Bilan, pergilah tinggalkan aku dan doa restuku selalu menyertaimu, kakek itu melambaikan tangan ke arah luar pintu pondok. Akan tetapi, bagaimana aku akan tega meninggalkanmu seorang diri di sini, suhu? Suhu sudah tua, siapa yang akan membuatkan air teh? Siapa yang akan memasakkan makanan? Siapa yang akan mencucikan pakaian suhu dan siapa yang akan merawat dan membersihkan isi rumah dan halaman? Kakek itu tersenyum. Jangan khawatir, aku dapat melakukannya sendiri. Dahulu, sebelum engkau menjadi muridku, aku pun hidup seorang diri, akan tetapi suhu sekarang sudah tua sekali. Ah, begini saja baiknya, suhu. Mari suhu ikut bersama aku pergi ke Lin An. Di kota raja itu orang tuaku memiliki rumah yang cukup besar. Suhu dapat tinggal bersama kami di sana. Jepkong lama menjeleng kepala sambil tersenyum. Tidak, Bilan. Aku harus kembali ke tempat asalku, apa? Kepibet? Akan tetapi suhu akan dimusuhi di sana kata Bilan yang sudah pernah mendengar cerita gurunya bahwa gurunya seorang pelarian dari Tibet. Jepkong Hwasyo tersenyum lebar. Sekarang aku mengerti bahwa aku tidak akan dapat melarikan diri dari jangkauan karma. Aku tahu bagaimana untuk menghadapi para pendeta lama di Tibet, yaitu dengan kasih sayang. Aku sudah tua, kalau mereka ingin membunuhku, silakan. Akan tetapi aku tetap akan menghidupkan kasih sayang di dalam hatiku. Sudahlah, Bilan. Keputusanku sudah tetap. Engkau harus turun gunung dan jangan memikirkan aku lagi. Tugasmu di masa depan masih banyak sekali dan jauh lebih penting daripada memikirkan tentang diriku. D.L.M. tidak dapat membantahmu gila lalu membungkus semua pakalannya dalam sebuah buntalan. T.L.M. tidak membawa senjata karena memang tidak memiliki senjata. Gurunya mengajarkan ilmu-ilmu silat tinggi sehingga benda apapun di tangannya dapat dipergunakannya sebagai senjata, terutama sekali sepotong kayu yang menjadi senjata tongkat. Setelah siap berkemas, ia menghampiri gurunya. Mereka berdiri berhadapan di depan pintu pondok karena kakek itu mengantar muridnya sampai di depan pintu. Mereka saling berhadapan. Bilan memandang wajah yang bulat dan yang tersenyum itu, namun ia melihat metu itu demikian sayu. Selamat tinggal, Suhu, katanya lirih. Selamat jalan, Bilan. Semoga hidupmu selalu bahagia, muridku, anakku. Bilan mengeraskan hatinya namun tidak dapat menahan keharuan hatinya. Suhulah berseru dan merangkul kakek itu. Jitkong layerta juga merangkul Bilan dan mengelus kepala gadis itu dengan tangannya. Berangkatlah, anakku, jangan memperlihatkan kelemahan hati seperti ini, katanya menghibur. Bilan menangis sejenak, terisak di dada gurunya. Kemudian ia menguatkan hatinya dan tiba-tiba ia teringat betapa selama ini ia bersikap akrab dan tidak menghomati gurunya, maka ia lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki gurunya. Suhu, ia merangkul kedua kaki gurunya. Jitkong lama mengejap-ngejapkan Matthew untuk mengusir dua titik air mata dari pelupuk matanya. Kemudian dia membungkuk, memegang kedua pundak gadis itu dan menariknya berdiri. Kakek itu menepuk-nepuk pundak Bilan dan tersenyum lebar. Air, engkau membuat aku malu saja mempunyai lemurit yang cengeng. Hei Bilan, sama-sama menggerakkan mulut dan mengeluarkan suara, mengapa tidak tertawa saja daripada menangis? Tertawa lebih enak dilihat dan didengar, hahaha Bilan segera tersenyum. Biasanya, setiap hari, gurunya ini memang selalu berkelakar dan tertawa. Kedua orang itu tertawa dan aneh sekal melihat mereka tertawa dengan kedua matcha basah. Selamat tinggal, suhu, selamat berpisah. Aku sayang kepadamu, suhu selamat jalan, selamat berpisah aku pun sayang kepadamu. Bilan-Bilan lalu melompat pergi. Pada sebuah tikungan, ia menoleh dan melamaikan tangan dibalas oleh gurunya yang masih tertawa. Setelah Bilan pergi meninggalkan pondok kayu di sebuah di antara puncak-puncak Kunlunsan, Jip Kong Lama juga meninggalkan pondok itu. Kakek ini tidak membawa apa-apa kecuali tongkat panjang berkepala naga. Dia menurun puncak dan menuju ke barat karena dia ingin mengambil keputusan untuk kembali ke Tibet, siap menyambut apapun yang akan menimpa dirinya. Pada sore harinya setelah Jip Kong Lama pergi, muncul seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, berkepala gundul dan memakai peci kuning, berjubah pendeta lama dan membawa sebatang pedang di punggungnya. Pendeta lama ini bertubuh kekar, wajahnya penuh berwok, dan matanya menyeramkan, mencorong seperti mati harimau. Mulut dan matanya menibayahkan kekerasan hati. Dia menendang daun pintu pondok sampai jebol, lalu masuk dan memeriksa ke dalam pondok itu. Tak lama kemudian dia keluar lagi, bersungut-sungut karena tidak menemukan seorang pun di sana. Dia lalu mengamuk. Kedua kakinya menendangi pondok kayu itu. Terdengar suara hiruk pikuk dan pondok kayu itu pun ambruk. Tihang-tihang kayunya patah-patah. Atapnya ambruk dan rata dengan tanah. Setelah melampiaskan kemarahannya kepada pondok kosong itu, dia pun segera memutar tubuh meninggalkan pondok lalu menggunakan ilmunya berlari cepat sekali menuju ke markas. Kun Lun Pai Sementara itu menjelarik tengah hari, para murid Kun Lun Pai laki maupun wanita, sedang sibuk bekerja. Ada yang bekerja dalam kompleks perkampungan Kun Lun Pai, ada pula yang bekerja di ladang. Seperti biasa, lima orang murid laki-laki duduk di gardu penjagaan di pintu gerbang Kun Lun Pai. Pada siang hari itu, Hui In Siankou, ketua Kun Lun Pai bagian wanita datang berkunjung ke Kuli Induk dan mengadakan percakapan dengan Kui Beng Tai Su, ketua umum Kun Lun Pai yang menjadi suhengnya. Hui In Siankou seperti biasa melaporkan keadaan para murid wanita, dan menceritakan bahwa semuanya, adik perempuan seperguruannya, Bia Win Su Tai yang menjalani hukuman prihatin di pondok pengasingan Tekun Bersamadi. Sudah setahun lebih Bia Win Su Tai dan menurut hukumannya, ia masih harus berprihatin di pondok pengasingan itu selama dua tahun lagi. Biarlah, Bia Win Su Moi memang membutuhkan itu untuk dapat melunakan kekerasan hatinya yang luar biasa. Mudah-mudahan saja sekali ini usahanya berhasil, kata Kui Beng Tai Su sambil mengelus jenggotnya yang panjang dan putih. Akan tetapi, apakah kedua orang muridnya itu belum juga pulang Hui In Siankou menghela nafas dan menggeleng kepalanya? Kasihan Kim Lan dan Aiyan. Sudah setahun lebih Kim Lan pergi mencari Soe Tian Leong. Bagaimana mungkin ia akan mampu membunuh Tian Leong, biar ia dibantu Aiyan sekalipun? Tingkat kepandayan Tian Leong jauh lebih tinggi, ya, memang kasihan mereka itu menjadi korban kekerasan hati guru mereka. Akan tetapi yang pintu, aku, herankan, mengapa sampai sekarang Tian Leong beluren juga jadatang ke sini menyerahkan kitab pusaka kita? Apakah dia belum berhasil menemukan kitab yang katanya dicuri orang itu pini, aku, juga heran, Suheng. Menurut pengelihatanku, murid Tiong Li Chin Jing itu bijaksana dan dapat dipercaya sepenuhnya. Akan tetapi sampai kini DLA belum juga datang. Mungkin pencuri kitab itu lihai sekali sehingga dia belum dapat menemukannya, Suheng. Pada saat itu, tiba-tiba seorang murid Kun Lun Pai memasuki ruangan itu dan melihat bahwa Kui Beng Tai Su dan Hui In Siankou sedang duduk bercakap-cakap, dia segera berlutut. Mohon ampun, lo suhau, lo su tai, kalau teo cu mengganggu, katanya gagap. Wajah murid berusia tiga puluhan tahun ini tampak pucat. Tenanglah dan bicara dengan jelas, apa yang terjadi maka engkasegelisah ini tanya Kui Beng Tai Su. Di luar pintu gerbang datang seorang pendeta lama yang berkeras ingin masuk untuk bertemu dengan pimpinan Kun Lun Pai. Teo cu berlima melarangnya dan ingin melapor lebih dulu ke dalam, akan tetapi dia memaksa dan merobohkan teo cu berlima. Dia memaksa masuk dan kini DLA dihadapi ketiga suhu di pekarangan depan, hem, seorang pendeta lama. Mengapa seorang pendeta lama datang membawa kekerasan? Aneh sekali. Mari, Sumoy, kita melihat kesana Hui In Siankou mengangguk dan keduanya segera keluar diikuti murid yang melapor tadi. Setelah tiba di depan beranda, mereka melihat seorang yang berkepala gundul dan berpakaian seperti pendeta lama berusia empat puluh tahun lebih, tubuhnya kekar mukanya berowokan dan kulitnya coklat gelap seperti kulit orang India, sedang dikeroyok oleh tiga orang tosu, pendeta Tsu, yang menjadi guru-guru pelatih para murid Kun Lun Pai bagian pria. Tiga orang suti termuda dari Kui Beng Tai Su yang berusia kurang lebih lima puluh tahun itu masing-masing menggunakan sebatang pedang dan ketiganya menyerang pendeta lama itu dengan ilmu pedang Kun Lun Pal yang dasyat, yaitu Tian Lui Kiam Sud, ilmu pedang kilat guntur. Akan tetapi, pendeta lama itu hanya menggunakan kedua ujung bajunya yang longgar dan panjang untuk melawan. Kedua ujung bajunya itu menyambar-nyambar dan tiendatangkan ang pendah syat yang kuat sekal sehingga terdengar suara berdesir-desir. Ketika pendeta lama itu melihat munculnya Kui Beng Tai Su dan Hui In Siankou, dia secara tiba-tiba mengebutkan kedua ujung lengan bajunya ke arah tiga orang pengeroyoknya. Tiga orang tosu itu cepat menyambut dengan pedang mereka. Nguut, plak-plak-plak, tiga orang tosu itu terjengkang dan terhoyung ke belakang ketika pedang mereka bertemu dengan ujung lengan baju siantai, I kalian bertiga mundur, lah, sute. Sungguh tidak patut menyambat kunjungan rekan dari Tibet dengan pedang di tangan kata Kui Beng Tai Su yang berderleh di atas tangga bersenda itu. Tiga orang sutenya segera mundur dan berdiri dite bawah tangga, menantul perintah. Pendeta lama TTU tersenyum mengejek memandang kepada Kui Beng Tai Su dan Hui In Siankou. Kami bukan rekan kalian Kui Beng Tai Su berkata hormat namun tegas, sobat kita sama-sama bertugas untuk mengajarkan kebaikan dan menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia, maka kita adalah rekan. Mengapa engkau mengatakan bahwa engkau bukan rekan kami hem, dengan siapakah aku berhadapan? Apakah kalian berdua ini yang menjadi pirempinan Kun Lun Pai tanya pendeta lama itu? Perkenalkan. Pinto adalah Kui Beng Tai Su, ketua umum Kun Lun Pai dan ini adalah Sumoi Hui In Siankou, ketua bagian wanita. Siapakah engkau, sobat aku berjuluk buat Kong lama dari Tibet utusan istimewa dari Yang Mulia Dalai Lama di Lhasa, Siantai? Kiranya engkau adalah utusan istimewa dari Dalai Lama. Kami merasa terhormat sekali menerima kunjunganmu, kata Kui Beng Tai Su. Hem, Kui Beng Tai Su, kalian mengaku mengajarkan kebaikan dan menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia, akan tetapi apa yang kalian ajarkan itu tidak cocok dengan perbuatan kalian sebagai pimpinan Kun Lun Pai Gwat Kong lama bentakul In Siankou, kehilangan kesabaran. Kalau kedatanganmu ini bermaksud baik, tidak semestinya engkau mengeluarkan kata-kata celaan tanpa bukti itu. Pergilah dari sini, kami tidak suka berurusan dengan orang kasar seperti muhem, kalian menyangka? Kalau telah menyembunyikan seorang pendeta lama yang telah bertahun-tahun menjadi burungan kami. Yang Mulia Dalai Sama mengutas aku untuk menangkap buruan itu dan menurut penyelidikanku, dia bersembunyi di Kun Lun Sah. Kemarin sore aku menelusuri pondoknya di sebuah puncak pegunungan Kun Lun ini, akan tetapi DLA telah kabur. Bukankah itu berarti bahwa Kun Lun Pai sengaja melindungi buruanan kami? Hayo cepat akui di mana adanya Jip Kong lama, buruan kami itu sial tanda seru-seru kui Beng Tai Su. Kami tidak mengenal Jip Kong lama, tidak tahu bahwa dia tinggal di daerah Kun Lun San. Kami juga tidak tahu sekarang dia berada di mana, Guat Kong lama, tuduhanmu sungguh kasar. Kami memang tidak tahu, akan tetapi andai kata kami tahu juga, tidak akan kami beritahukan kepadamu yang bersikap sepasar ini kata Hwi Insian Kou dengan hada suara marah. Mendengar ini, Guat Kong lama memandang dengan mat mencorong kepada Hwi Insian Kou. Bagus, kalau begitu aku akan menggeledah seluruh perumahan Kun Lun Pai dan akan mencarlah sendiri. Aku yakin dia kalian senunyikan di sini setelah berkata demikian, Guat Kong lama melangkah lebar hendak memasuki kuil besar. Akan tetapi cepat tubuh Hwi Insian Kou berkelebat dan wanita berusia 61 tahun ini telah menghadang di depan pendekta lama itu. Berhentle bentaknya. Siapapun tidak boleh memasuki perkampungan kami tanpa izin hohapai, bagus sekali. Aku memang ingin sekali melihat sampai di mana kehebatan ilmu kepandalan para pimpinan Kun Lun Pai. Cabut senjata mu Hwi Insian Kou dan mari kita bertanding untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih unggul. Kalau aku nienang, aku akan menggeledah perkampungan Kun Lun Pai NL. Sebaliknya kalau aku kalah, aku akan pergi tanpa banyak cakap lagi, Guat Kong lama. Kami tidak pernah bermusuhan dengan para pendekta lama di Tibet, karena itu Bini tidak ingin menggunakan senjata untuk bertanding. Cukup dengan tangan kosong saja untuk membuktikan siapa di antara kita ya ok lebih benar. Bagus. Engkau hendak mengandalkan Kun Huat, ilmu silat, dari Kun Lun Pai. Mari, kita lihat siapa yang lebih tangguh. Pendeta lama berkulit kehitaman itu memasang kuda-kuda dengan berdiri dengan kedua kaki berdiri di atas ujung jari dan kedua tangan menyembah di depan dada. Hui In Siankou juga memasang kuda-kuda ilmu silat Kun Lun Pai dengati mengembangkan sedikit kedua kaki dan kedua tangannya dikembangkan lebar dl depan dan belakang tubuhnya. Hui In Siankou, aku telah siap. Mulailah tantang Guat Kong lama. Engkau adalah tamu, silakan mulai dulu kata Hui In Siankou. Baik, lihat serangan ku lama itu berseru dan tiba-tiba dia sudah menerjang maju, kedua tarigannya bergerak cepat melakukan serangan beruntun dari kanan kiri. Hui In Siankou adalah ketua Kun Lun Pai bagian wanita, tehtu saja ilmu silatnya sudah matang dan tinggi. Dengan gerakan cepat ia mengelak ke belakang dan memutar tubuh untuk balas menyerang. Akan tetapi pendekta lama itu telah menyusulkan tendangan bertubi-tubi dengan kedua kakinya. Kembali Hui In Siankou bergerak lincah untuk mengelak. Setelah mendapat kesempatan melepaskan diri dari kurungan serangan beruntun lawannya, ia membalas dengan serangan tangan kirinya yang menusuk ke arah lambung dengan jari-jari, tangan terbuka. Siut, plak tubuh Hui In Siankou terdorong ke belakang ketika serangannya itu ditangkis oleh lawan. Tahulah ia bahwa lawannya memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Terdengar pendekta lama itu tertawa mengejek dan jukini dia menerjang dengari dasyat dan ganas sekali. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi mendesak Hui In Siankou sehingga ia tidak mampu membalas. Akan tetapi, wanita ini mengerahkan ginkangnya, ilmu meringankan tubuhnya, dan tubuhnya berkelebatan menjadi bayang-bayang yang dengan cepat dapat menghindarkan diri dari semua serangan guat kong lama. Dengan sendirinya Hui In Siankou terdesak terus oleh lawannya yang sering tertawa mengejek. Akan tetapi karena Hui In Siankou memiliki ginkang yang istimewa, tiaka betapa gencar dia mendesaknya, belum juga ada pukulan atau tendangan yang dapat mengenai sasaran. Guat kong lama merasa seolah-olah dia menyerang sebuah bayang-bayang saja. Dia menjadi marah dan penasaran. Dia mulai memperhatikan gerakan Hui In Siankou yang demikian ringan dan tahulah dia ilmu silat apa yang mendasari gerakan pendekta wanita itu. Maka tiba-tiba guat kong lama mengubah gerakannya dan dia main bentak nyaring. Sambutlah ini Hui In Siankou terkejut sekali ketika menghadapi serangan yang seperti menyambung gerakannya sendiri dan pada dasarnya menutup semua gerakannya. Serangan dasyat menyambar dan ketika dia menghindar dengan lelakan cepat tahu-tahu tangan pendekta lama itu telah mengancam pelipis kirinya, Kui Beng Tai Siwi, ketua Kun Lun Pai yang sudah berusia lebih dari 70 tahun terkejut. Sejak tadi dia menonton pertandingan itu hatinya merasa lega karena dia merasa yakin bahwa Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, semuanya cukup tangguh untuk dapat menghindarkan diri dari ancaman serangan pendekta lama itu. Akan tetapi D.L.A. terkejut ketika melihat perubahan gerakan guat kong lama. Biarpun hanya tinggal 5 atau 6 bagian saja dari ilmu silap pusaka Kun Lun Pai itu yang masih diingatnya, namun dia tahu bahwa pendekta lama itu kini menyerang semuanya dengan ilmu silap ngero heng lian hoan kun hoat. Padahal kitab itu sudah lama hilang dari Kun Lun Pai dan setahun yang lalu, murid Tiong Li Chin Jin yang bernama Sotian Leong itu datang dan mengatakan bahwa sebetulnya dia diutus suhunya untuk mengembalikan kitab yang hilang itu dan yang ditemukan Tiong Li Chin Jin dalam perjalanannya ke barat, akan tetapi bahwa kitab itu hilang, ada yang mencurinya. Kini tiba-tiba muncul seorang pendekta lama yang menyerang semuanya dengan menggunakan jurusilmu silap ngero heng lian hoan kun hoat. Tentu saja Hui In Siankou terdesak karena ilmu itu merupakan dasar dari ilmu-ilmu perguruan Kun Lun Pai sehingga seolah dasar gerakan pendekta wanita itu tertutup atau mendapatkan imbangan dari gerakan pendekta lama bermuka berwok itu. Pergilah tiba-tiba Goat Kong lama membentak, tangan kanannya mendorong dan biarpun Hui In Siankou sudah cepat mengelak, namun tetap saja pundak kirlenya terkena dorongan itu dan tubuh pendekta wanita ini terhuyung ke belakang dan untung saja mempunyai gin kang, ilmu meringankan tubuh, yang hebat sehingga sebelum roboh terjengkang ia sudah dapat berjungkir balik tiga kali ke belakang sehingga tidak sampai jatuh. Wajahnya menjadi pucat dan dengan jujur ia merangkap kedua tangan depan dada dan berkata lirih. Siankai! Aku mengaku kalah, Kui Beng Taisu menghampiri pendekta lama itu. Goat Kong lama, engka suguh keterlaluan. Tidak malu melawan kami dengan lemu kami sendiri yang kitabnya hilang, tidak perlu banyak bicara lagi, Kui Beng Taisu. Aku hanya akan menggeledah dan mencari kalau-kalau kalian menyembunyikan orang yang kucari itu DL dalam kudilmu. Hem, jangan harap engkau akan dapat menghina pergunlan Kunlun Pais selama pintu. Aku, masih berada di sini Kui Beng Taisu yang biasanya penyabar itu kini berkata dengan muka merah karena pendekta lama ini agaknya sama sekali tidak percaya kepadanya dan HN tak memasuki kudil tanpa izin yang berarti suatu pelanggaran dan penghinaan. Kalau begitu, terpaksa aku pun harus merobohkanmu, Kui Beng Taisu kata pendekta lama itu dan kedua orang pendekta itu sudah siap untuk saling serang. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara lembut namun nyaring berwibawa. Tahan lo Ciam Pua Kui Beng Taisu, silakan lo Ciam Pua, orang tua gagah, mundur. Akulah lawan pendekta asing ini sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang gadis cantik berpakaian merah muda telah berdiri di depan Goat Kong Lama. Melihat bahwa yang datang hanyalah seorang gadis yang masih muda, paling banyak 18 tahun usianya, tentu saja Kui Beng Taisu tidak percaya bahwa gadis semuda ini akan mampu menandengi Goat Kong Lama yang selain memiliki tingkat kepandayan tinggi, juga memiliki banyak pengalaman. Bahkan semuanya saja tidak mampu menandinginya, apalagi gadis semuda ini. Selain itu, dia tidak mengenal gadis asing TTEU, bagaimana dia dapat membiarkan gadis itu mencampuri urusan Goat Kong Lama itu. Nona, terima kasih atas pembelaanmu. Akan tetapi, harap engkau murdur dan jangan mencampuri urusan Goat Kong Lama INL. Kamu sungguh akan merasa amat menyesal kalau sampal engkau sebagai orang luar terluka atau kudera karena membela Kun Lumpai, kata pendekta ketua Kun Lumpai itu deingan suara lembut. Lok Lampual, maafkan aku. Sesungguhnya masih terhitung cucu murid lociam puasem dir. Aku sengaja datang untuk menghadap Lok Lampu dan memperkenalkan dir. Akan tetapi aku taruh melihat pendekta lama INL menyerang Kun Lumpai, karena itu aku harus menandinginya. Lociam puasaksikan saja, aku pasti akan memergunakan ilmu silat Kun Lumpai dan tidak berani memergunakan ilmu silat lain, gadis itu berkata lantang. Gadis ini bukan lain adalah Hon Bilang. Seperti kita ketahui, Bilang berpisah dari gurunya dan oleh gurunya ia diharuskan merigembalikan kitab pusaka Kun Lumpai, yaitu Ngkau Heng Lian Hoan Kun Hoat yang dulu, setahun yang lalu dicurinya dari buntalan pakaian Tian Liao. Kinilah telah mempelajari dan menguasa ilmu itu sepenuhnya. Ketika tadi ia datang ke Kun Lumpai ia sempat menyaksikan kunjungan Goat Kong Lama. Melihat Goat Kong Lama mengalahkan Hui In Siankou dengan menggunakan jurus-jurus dari Ngkau Heng Lian Hoan Kun Hoat, ia merasa penasaran sekalilah merasa bersalah. Karena ia mencuri kitab itu, maka pendekta wanita itu tidak dapat menguasai ilmu itu dan dikalahkan pendekta lama itu justru menggunakan Ngkau Heng Lian Hoan Kun Hoat Setelah ingin menebus kesalahannya, maka cepat ia menawarkan diri untuk menandingi pendekta lama itu. Mendengar gadis itu mengaku sebagai murid Kun Lumpai, Kui Bengtai tanda seru menoleh kepada Hui In Siankou yang juga memandangi kepada Bilan dengan heran. Sumoy, apakah Heng Kau mengenal Nona ini sebagai murid Kun Lumpai? Hui In Siankou menggeleng kepalanya tanpa menjawab karena ia merasa heran dan juga kagum sekali akan keberarian gadis muda itu. Gadis itu tadi tentu melihat ia dikalahkan pendekta lama itu, mengapa ia masih nekat hendak menandingi Goat Kong Lama dan berjanji akan melawan pendekta itu dengan ilmu silat Kun Lumpai? Ilmu silat Kun Lumpai yang mana mampu menandingi Goat Kong Lama, kecuali Ngkau Heng Lian Hoan Kun Hoat selengkapnya atau ilmu simpanan yang masih dirahasiakan Su Hengnya sebagai ketua Kun Lumpai? Sementara itu, Goat Kong Lama sudah tidak sabar lagi. Melihat sikap ngotot para pimpinan Kun Lumpai yang melarang dia melakukan penggeledahan ke dalam bangunan-bangunan Kun Lumpai, semakin besar kecurigaannya bahwa yang dicarinya, Jip Kong Lama, pasti bersembunyi di dalam kuil itu. Hei, bocah tegurnya kepada Bilan. Engkau anak-anak jangan turut campur. Aku hanya akan menggeledah kuil ini untuk mencari seseorang yang kuduga tentu bersembunyi di sini, akan tetapi para pimpinan Kun Lumpai ini menghalangi aku. Minggirlah dan jangan mencari penyakit tiba-tiba Bilan mengerutkan alisnya. Pendekta ini adalah seorang pendekta lama, seperti suhunya. Juga namanya Goat Kong Lama, mirip nama suhunya Jip Kong Lama. Jangan-jangan yang dicari pendekta lama ini adalah suhunya. Apakah ada hubungan antara gurunya dan pendekta lama ini? Akan tetapi usia mereka jauh berbeda. Pendekta lanta ini berusia sekitar 42 tahun, sedangkan suhunya sudah berusia 71 tahun. Heh, Goat Kong Lama engkau senderle belum begitu tua, jangan berlagak seperti seorang kakek-kakek. Apakah yang kacari itu bernama Jip Kong Lama? Goat Kong Lama memandang Bilan dengan matel, terbelalak. Omi Tawut, bagaimana engkau bisa tahu tak penting bagaimana aku bisa tahu, akan tetapi kiranya hanya akulah satu-satunya orang yang tahu di mana adanya orang yang kacari itu. Beliau tidak berada di dalam kubil ini ha? Engkau tahu. Katakan, Nona, di mana dia tanya Goat Kong Lama dengan penuh semangat dan harapan. Aku melakukan perjalanan ribuan li jauhnya hanya untuk mencari dia. Katakan dulu, apamukah Jip Kong Lama itu dia adalah sepeku, wah guruku. Bilan teringat akan pengakuan suhunya bahwa dulu suhunya adalah seorang yang sesat dan berdosa. Pantas memilih kemurid keponakan sepasar ini. Hem, kiranya dia itu wah gurumu. Lalu mau apa engkau mencarinya? Bilan mendiaak, ingin tahu apakah orang ini kawan ataukah lawan gurunya karena gurunya pernah menceltakan bahwa gurunya merupakan seorang pelarian dari Tibet dari dimusuhi para pendeta lama di sana. Ih, engkau ini bocah perempuan cerwet tamat sih. Hayo katakan di mana adanya Jip Kong Lama bentak Goat Kong Lama kehabisan kesabaran. Tidak akan ku katakan kalau engkau belum menjawab pertanyaanku ini. Mau apa engkau mencarinya Goat Kong Lama menjadi merah mukanya? Dia marah sekali, akan tenam tapi merasa tidak mampu menang berbantahan dengan gadis yang lincah dan pandai berbicara itu. Maka dia pun menjawab dengan nada kasar dan keras. Aku akan menangkap pengkhianat itu, menyeretnya kembali ke Tibet hidup atau mati. Tentu saja bilan marah sekali mendengar orang ini hendak menyeret suhunya. Akan tetapi ia menahan perasaannya dan tersenyum mengejek. Hem, begitukah? Kurasa engkau tidak akan becus melakukan itu bocah. Jangan mempermaunkan aku. Hayo katakan DL mana adanya JTT Kong Lama bentak Goat Kong Lama sambil melangkah maju mendekat. Sekarang begini saja, Goat Kong Lama. Engkau lancang berani menyerbu Kun Lun Pai. Maka aku sebagai murid Kun Lun Pai menantangmu bertanding, mewakili para pemimpin Kun Lun Pai. Kalau engkau dapat mengalahkan aku, barulah aku akan memberitahu kepadamu di mana adanya JT Kong Lama. Akan tetapi kalau engkau yang kalah engkau harus mohon maaf kepada lociampu Kui Beng Taisu. Beranikah engkau menerima tantanganku ini Kui Beng Tiaisu, Hui In Siankou dan para murid Kun Lun Pai yang sekarang telah berkumpul di pekarangan itu, terkejut dan heran melihat keberanian gadis muda itu yang seolah mempermainkan pendekta lama yang amat lihai itu. Mendengar bahwa gadis itu mengetahui di mana adanya orang yang dicari Goat Long Lama, maka ini berarti bahwa gadis itu mempunyai urusan langsung dengan pendekta lama itu, bukan sekedar mencampuri urusan Kun Lun Pai. Karena itu Kui Beng Tiaisu tidak mempunyai alasan untuk melarang gadis itu menandingi Goat Kong Lama. Pendekta lama itu sendiri mendengar tantangan bilan, tersenyum mengejek. Hehehe, baik, ku terima tantanganmu. Katakan dulu siapa namamu, agar aku mengetahulah dengan siapa aku bertandang, namaku Hon Milan. Nah, bersiaplah engkau untuk mohon maaf kepada pimpinan Kun Lumpai nanti dulu. Taruhannya harus ditambah. Kalau engkau yang kalah, selain engkau mengatakan di mana adanya Jip Kong Lama, juga engkau harus menjadi penunjukkan jalan dan mengantar aku sampai aku dapat menemukan orang itu. Sambil berkata demikian, pendekta lama itu tersenyum, senyum yang mengandung ejekan yang kurang ajar. Semua orang dapat merasakan bahwa ucapan pendekta lama itu mengandung arti bahwa kalau ia kalah bilan harus menemaninya, tentu saja dengan maksud yang tidak senonoh terbukti dari senyum dan panjadangan mati itu. Wajah bilan menjadi merah. Akari tetapi dasarnya seorang gadis yang lincah, nakal, cerdek dan pandai titik bermaleng kata-kata, makalah berkata, aku pun menambah taruhan ini. Kalau engkau yang kaya, engkau harus mohon maaf kepada lociampu kui bengtaisu dengan berlutut goat kong lama yang memandang rendah kepada bilan dan merasa yakin bahwa dia pastu akan mampu mengalahkan garus muda itu, mengangguk. Blok! Janji taruhan ini disaksikan orang banyak dan harus dipenuhi bilan juga tersenyum, lalu ia menanggalkan pakaiannya dan meletakkan DL atas lantai, dekat tempat kul bengtaisu dan hui inslan kau berdiri. Kemudian ia menghadap pelpendeta lama itu dan berkata, Nah, aku sudah selap, goat kong lama. Mulailah karena engkau yang mendatangkan keributan ini goat kong lama ingin cepat menyelesaikan pertandingan itu, maka dia sudah cepat menyerang dan dia langsung menggunakan jurus gogheng lian hoan kun hoat mengingat tadi dia mengayahkan hui insyan kau dengan ilmu silat ini. Dia yakin bahwa dengan ilmu pusaka kun lun pai sendiri ini yang telah lama hilang dari perguruan kun lun pai, akan mudah sekali baginya untuk mengalahkan bilan sebagai murid muda kun lun pai. Hiyeo eh bentaknya dan lengannya yang kekar panjang itu sudah menyambar ke arah dada gadis itu dengan cengkeraman. Sebuah serangan berbahaya dan juga tidak sopan. Kui Bengtaisu yang mengenal jurus ilmu silat pusaka itu memandang dengan penuh perhatian dan sepasang alisnya berkerut. Bagaimana mungkin gadis muda itu akan mampu bertahan menghadapi serangan ilmu silat ngero heng lian hoan kun hoat itu. Dia sendiri pun hanya sempat mempelajari ilmu itu sebanyak lima atau enam bagian saja dan melihat gerakan pendekta lama itu, biarpun agaknya dia juga belum menguasai ilmu itu sepenuhnya, namun setidaknya sudah menguasai lima bagian dan hal ini saja sudah cukup membuat dialihai sekali. Bahkan Hui insyan kau juga tadi tidak mampu menandinginya. Hei Itbilan berteriak melengking dan tubuhnya sudah mengelap dengap cepat dan mudah. Tentu saja mudah baginya karena ia sudah menguasai ngau heng lian hoan kun hoat sepenuhnya, maka jurus serangan yang amat dikenalnya itu tentu saja dengan mudah dapat dihindarkannya lah tahu kemana lawan akan ia nyerang dan bagaimana perkembangan serangan selanjutnya. Serangan dari ilmu silat ini memang beratai dan disinilah terletak kehebatannya. Begitu cengkeraman tangan kiri Goat Kong lama tadi luput, tangan kanannya sudah menyambung dengan tamparan ke arah leher dan ini diikuti pula dengan tendangan kedua kaki secara bergantian. Hebat serangan beruntun ini, akan tetapi karena sudah hafal maka Dilan mudah saja menghindarkan dirilah juga bergerak dengan ilmu silat yang sama dan gerakan Tia juga berantal. Begitu menghindarkan diri dari tendangan bertubuh itu, ia menyambung elakannya dengan serangan balik. Tiba-tiba saja tangan kirinya membuat gerakan memotong dengan tangan miring seperti orang menggunakan golok menebang pohon ke arah kaki yang luncur lewat samping tubuhnya. Goat Kong lama terkejut sekali. Cepat dia menarik kembali kakinya, akan tetapi Bilan sudah menyambung serangannya dengan totokan ke arah dada dan serangan ini pun bersambung dengan tendangan kakunya yang menyambar ke arah pusar. Goat Kong lama menjadi heran dan bingung dan terpaksa dia menibuang tubuh ke belakang dan bergulingan D.L. atas tanah karena hanya itu satu-satunya care untuk mematahkan rangkaian serangan garus itu. D.L. melompat bangun dan bergerak dengan matlah, terbelalak memandang lawannya itu. Dalam segerakan saja dia hampir kalah oleh gadis yang juga memergunakan ilmu silat ngerog heng lian hoan kun hoat. Sementara itu, Kui Peng Taisu dan Hui In Siankou saling pandang dengan terheran-heran. Gadis itu memainkan gerog heng lian hoan kun hoat dengan gerakan yang sempurna lakan tetapi mereka tahu benar bahwa tidak ada murid kun lun pai, apalagi yang begitu muda, yang menguasai ilmu pusaka yang telah lama hilang itu. Bahkan Kui Beng Taisu senderil hanya menguasai paling banyak enam bagian dan Hui In Siankou paling banyak tiga bagian saja. Bia Wensutal bahkan tidak pernah mempelajarinya. Akan tetapi Goat Kong lama menguasai ilmu itu dengan baik dan kini gadis muda itu bahkan menguasainya lebih baik lagi. Setelah tahu bahwa gadis muda yang dipandang rendah itu ternyata dapat berselat dengan ilmu Goheng lian hoan kun hoat secara sempurna, Goat Kong lama maklum bahwa dia tidak akan menang kalau menggunakan ilmu itu. Kalau ingin menang, dia harus mempergunakan ilmunya sendiri dan dia ingin mempermalukan gadis itu dengan menggunakan ilmu sihirnya. Maka, mulutnya berkemak-kemak dan sepasang matanya seperti mencorong menatap wajah bilan. Gadis itu mendengar mantram yang dilucapkan lirih oleh Goat Kong lama lah tersenyum. Tentu saja ia mengenal baik penggunaan sihir melalui pandang matu dan suara itu wapun diam-diam mengerahkan tenaga batin seperti diajarkan gurunya, dengan berani membalas tatapan matu Goat Kong lama. Diam-diam pendeta lama itu terkejut melihat betapa sinar matu gadis itu juga mencorong dan berani menyambut sinar matanya yang penuh kekuatan sihir, bahkan sambil tersenyum.